Evaluasi dilakukan, Persi Kediri mulai lepas beberapa pemain. Para pemain yang tergabung ke dalam skuad Persi Kediri pada Liga 1 musim lalu, tampaknya sudah mulai berpamitan, seusai libur lebaran beberapa pekan terakhir. Niftahul Hamdi menjadi pemain berikutnya, yang telah menyatakan perpisahan dengan Persi Kediri. Hal itu terlihat jelas, melalui postingan media sosial Instagramnya. Terima kasih banyak Persi Kediri, setengah musim yang luar biasa, berada di tim besar penuh sejarah ini, tulis sang pemain. Seperti diketahui, kebersamaan Niftahul Hamdi bersama Persi Kediri, memang tergolong sangat singkat. Selama putaran kedua musim lalu, Hamdi turut menyumbang satu gol serta satu asis, selama sembilan laga yang dilakoni. Kendati cukup berkontribusi, namun nyatanya, dia tak bisa luput dari program evaluasi, yang tengah dijalankan pihak klub. Ada pun alasannya, semua keputusan bertujuan demi perbaikan prestasi tim Macan Putih. Kita akan lebih bersiap menghadapi musim depan, dan saat ini, proses evaluasi masih terus berjalan. Ucap Direktur Persi Kediri, yakni Arif Sharifuddin. Sosok Niftahul Hamdi memang menjadi bagian dari strategi Persi, pada bursa transfer Januari lalu, yang terbilang cukup sukses. Dia didatangkan dari PSS Sleman, dan mampu beradaptasi dengan sangat baik. Kendati terbilang sangat singkat, keberadannya memberi dampak signifikan bagi lini serang tim Macan Putih, yang ketika itu masih dibesut di Valdo Alvis. Dilansir dari Transfermark, Niftahul Hamdi tampil cukup apik selama turun 9 kali, pada putaran kedua bersama Persi Kediri. Periode itu dilaluinya dengan kontribusi nyata, berkat lesakan 1 gol dan 1 asis. Ada pun satu-satunya gol yang dibukukan Niftahul Hamdi, yaitu ketika membantu Persi memenangi derby jatim kontra Arema FC, dengan skor 3-2. Meskipun belum dikonfirmasi secara resmi oleh manajemen Persi Kediri, namun ucapan di Instagram pribadi sang pemain, cukup menjadi bukti perpisahan bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan Niftahul Hamdi, dua sosok lainnya yang direkrut pada putaran kedua lalu, resmi dinyatakan berpisah dengan Persi Kediri. Kedua pemain yang dinyatakan telah resmi berpisah tersebut, ialah Benny Octavianto, dan juga Geril Kapo. Benny Octavianto yang menjalani periode keduanya bersama tim Macan Putih, resmi mengakhiri kontraknya lebih cepat. Pemain berusia 24 tahun itu, dinilai masih belum cukup berkontribusi bersama tim Macan Putih, sehingga manajemen memutuskan berpisah dengan sang pemain. Maklum saja, sejak didatangkan ke Tanah Kediri, Benny hanya mampu mencatatkan total 3 penampilan, tanpa lesakan gol maupun asis. Berbanding terbalik dengan sosok Geril Kapo, Persi Kediri memutuskan untuk mengembalikan sang pemain ke tim asalnya, setelah menjalani periode peminjaman selama setengah musim. Seperti diketahui, Geril dipinjam Persi Kediri dari tim Liga 2, yakni Sulut United. Dipinjamnya sang pemain, diharapkan mampu menjadi pelapis bagi Dikri Yusron dan Kartika Aji, serta memberikan persaingan di posisi penjaga gawang. Meski menjalani peminjaman, penjaga gawang muda ini masih belum melakoni debut perdananya di kompetisi Liga 1. Maklum saja, sang pemain masih belum bisa menggeser keeper Kartika Aji, yang tampil begitu gemilang di putaran kedua. Jauh sebelum ketiga pemain tersebut, komposisi skuad Persi Kediri sudah mengalami pengurangan. Sosok Muhammad Fisabila telah dilepas tim Macan Putih, setelah tak lagi mendapat perpanjangan kontrak. Dengan demikian, tim Persi Kediri telah kehilangan empat sosok pemain di musim ini, dan belum mendatangkan pemain baru. Berdasarkan informasi, pihak manajemen tengah memfokuskan pencarian pelatih baru, setelah resmi berpisah dengan Divaldo Alvis. Terima kasih telah menonton!